selamat menikmati Sagittarius di cek Samra, Singmon dan Venusnya kalian Devil The Will of Fortune Segi aku lihat Circle Karmic ini akan ending aku baca dua dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Three of Pentacles oke, Segi disini ada Rebirth Reinvent yourself give a life to your dreams created a new reality kamu akan terlahir kembali dalam sebuah hubungan atau akan ada hubungan baru dan ini bisa lebih komitmen sama kamu tapi memang kamu harus belajar sabar dalam proses hubungan ini karena harus harus menciptakan suasana baru harus menciptakan karisma ataupun chemistry yang baru ya dengan orang baru ini ataupun orang yang kamu jalani oke, Segi disini ada The Devil and The Will of Fortune and The World kayaknya akan ending circle tripartinya juga karma karmic circle-nya insya Allah akan ending ya Segi karena ini adalah perjalanan karma kehidupan itu pasti yang kita lalui sekarang ini adalah sebenarnya karma dari leluhur kita ya karena kita coba untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita entah itu baik ataupun buruk semuanya sudah ada balasannya jadi disini energi negatif ataupun toxic ataupun perjalanan triparti karmic circle insya Allah akan ending akan ada suatu perubahan baru dalam hidup kamu ya dan the knight of sword four cups the knight of ones kamu semangat banget ya banyak masalah yang terjadi dan ini juga ada efek dari ilmu hitam karena hadirnya orang ketiga entah dia atau kamu energi bisa terbolak terbalik dan aku lihat kamu coba untuk berpikir mencari cara bisa keluar dari zona aman dan kamu juga bosan dengan hubungan yang penuh dengan drama ujungnya tentang orang ketiga dan aku lihat disini memang kamu coba untuk bisa mengambil langkah baru dalam hidup kamu yang aku lihat dan di bottom of the deck saja sudah terlihat sudah memilih untuk mengimbangi ataupun belajar sabar dalam berhubungan ya jadi kayaknya rumah tangga kamu ataupun hubungan kamu ini kayak ada silent treatment ya jadi dim-diman silent treatment dan ini sebenarnya juga gak bagus tapi mau gak mau ya kamu jalani kamu terima ada rasa marah sih yang terjadi dalam diri kamu gitu karena merasa gak dihargai oke aku lihat disini kamu sudah berpikir ingin mengendingkan hubungan yang penuh dengan kepalsuan hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan disini aku lihat kamu ingin terlahir kembali dalam sebuah hubungan ya dan aku lihat juga kamu coba untuk bisa melawan energi negatif terutama tentang keserakahan kecemburuan kemarahan ya dan juga triparty ataupun seksual kamu coba untuk lawan kamu sudah berpikir gimana caranya bisa melawan energi negatif yaitu dengan memperbaiki diri kamu nine of pentacles eight of sword three sword segi aku lihat disini kamu coba untuk obsesi pada dirimu sendiri ingin ada kesuksesan tentang karir ya kamu belajar banyak dari hubungan toksik ini walaupun ini membuat kamu stress depresi karena ya berpikir tentang pembayaran karma dari kedua belah pihak ya dan ini memang melukai kamu karena kamu harus mengambil langkah keluar dari zona aman mengendingkan hubungan ini pastinya kamu yang sakit juga makanya aku lihat disini kamu dim-diman silent treatment ya dan imagination polarity jadi kamu harus bekerja keras tanpa ada pikiran negatif jadi belajar untuk tidak memikirkan sesuatu yang belum terjadi ataupun intention jadi kayak perasaan ataupun niat jadi benar-benar harus bersih karena kamu coba untuk keluar dari zona aman jadi ambil hal baiknya dari sebuah hubungan kalau untuk keuangan aku lihat insyaallah ada obsesinya rezekinya oke tapi kalau untuk permasalahan percintaan memang lagi agak buram ya untuk sagitarius karena harus keluar dari zona aman dan membayar karma disini aku lihat dan kamu harus bisa berimajinasi sesuatu hal yang baik saja ya karena ini bisa menjadi intention dalam diri kamu kamu juga banyak belajar ya tentang sebuah komitmen yang baik itu bagaimana di awalinya dan juga perjalanan sebuah komitmen itu tidak hanya senang-senang saja kamu coba pelajari hal itu banyak hal yang kamu dapati dari hubungan toksik ini ya dan kamu harus bisa membangun kembali kreatifitas diri kamu kamu sebagian dari kamu ada yang mendapat pekerjaan baru ataupun komitmen sebuah bisnis dengan orang baru ya obsesi banget tapi hati-hati jangan ada pikiran negatif agar kamu mendapatkan yang terbaik ya dan kamu harus bisa mengendingkan cara bosan kamu ya karena kan aku lihat disini segi bosanan ya cepat cepat bosanan gak bisa kesendirian aku lihat energinya ya jadi pengennya yang rame gitu jadi kalau bisa usahakan kamu belajar hidup sendiri dulu belajar tentang kesendirian jadi jangan terlalu terpaku bahagia itu harus dengan orang lain jangan tapi dengan diri kamu sendiri ya so aku harap ini bisa buat kita semua tetap semangat dalam menjalani hidup kita lihat energinya kepi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati